Sementara itu pemirsa dua pelaku pencopetan nekat beraksi saat padatnya pendukung pasangan Anis Baswedan Muhammad Iskandar, pengawal pendaftaran Capres dan Cawapres di Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghindari amukan masa, kedua pelaku langsung dibawa ke segmenteng Jakarta Pusat. Dua orang pelaku yang diduga pelaku pencopetan diamankan petugas pol segmenteng Jakarta Pusat kami siang. Kedua pelaku tersebut nekat melancarkan aksinya di tengah keramaian para pendukung pasangan Anis Baswedan Muhammad Iskandar dalam menggawal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Kedua pelaku terpergok petugas saat tengah mengambil handphone seorang warga. Borbol dibang dari arah sana dua orang. Satu pakai kaos putih yang satu hitam, cuman wajahnya nggak berbeda. Soalnya kan ada banyak polisi juga yang awal. Ini dari arah mana? KPU apa gimana? Iya, dari arah mana perempatan, Bang. Untuk rumah pemenang, perabur, kapai wujud, Bang. Artinya? Pol segmenteng. Artinya lagi-lagi rame-ramenya tadi situ, Bang, ya? Iya, rame-ramenya. Cuman kita nggak tahu dia kasusnya apa. Dugaan sementara juga belum tahu, Bang, ya? Nggak juga, Bang. Tapi udah dibawa petugas, Bang? Udah dibawa posisi tadi di Borbol, Bang. Borgol, ya? Ke arah mana, Bang? Ke pol segmenteng. Ke pol segmenteng berarti, ya? Kini, para pelaku telah dibawa ke pol segmenteng Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sebastian Pascal, Nusantara TV, melaporkan.